Suka bermain Lego cenderung orang yang berprestasi, rally sungkat salah satunya. Hai kids, apa ada dari kalian senang bermain Lego? Atau jangan-jangan kalian mengoleksi permainan tersebut? Lego merupakan merek sekaligus mainan untuk anak-anak yang sangat terkenal. Jika kita sedang main di mal ataupun toko mainan, pasti Lego sering kita jumpai. Lalu, siapa sosok di balik Lego? Lego menjadi terkenal seperti sekarang karena Kiel Kirk Christiansen. Dalam menjalankan usahanya, ia tidak pernah menyerah. Hal itu harus kita contoh dari beliau. Sebelum sebesar sekarang, ia sudah mengalami berkali-kali kegagalan lho. Ingat ya, bahwa sesuatu tidak ada yang instan, kids. Oh iya, awal mulanya, Lego adalah perusahaan pembuat perkakas kayu untuk keperluan sehari-hari. Namun, karena inovasinya, kini Lego terkenal. Banyak lho produsen mainan yang menirunya. Pada tahun 1932, keluarganya memulai Lego. Namun, pada saat itu dipegang oleh Kirk Christiansen. Waktu terus berlalu, kini usaha Lego kian berkembang hingga beberapa generasi dan saat ini dipegang oleh Kiel Kirk Christiansen yang merupakan cucu dari Oleg Kirk Christiansen. Manfaat bermain Lego Lalu, apakah Lego mempunyai manfaat sebagai sebuah mainan? Jawabannya adalah punya kids. Bermain Lego ternyata bisa mengasah otak lho. Secara tidak langsung, otak yang sering diasah biasanya memiliki kemampuan yang lebih kuat. Entah dalam mengingat, menyerap materi, atau mencari jalan keluar. Oh iya, saat menyusun Lego membantu kita berimajinasi. Dan orang-orang yang berimajinasi biasanya orang yang lebih kreatif. Selain itu, bermain Lego juga melatih kesabaran lho. Karena, kalau kita nggak sabar, maka potongan Lego bisa menjadi bentuk lain. Orang berprestasi bermain Lego Pembalap Indonesia yang berprestasi ini suka main Lego sejak kecil lho. Ya, namanya Kareli Sungkat. Ia adalah pembalap Indonesia yang pernah berkompetisi di Production World Rally Championship pada tahun 2012. Ternyata, Kareli sangat suka bermain Lego. Bahkan di rumahnya, ia mempunyai ruangan khusus yang berisi Lego. Isinya adalah kota Lego. Wah, keren banget ya. Lego kesukaan Kareli adalah yang bertema city. Bahkan, Lego termahal yang pernah dibelinya hingga 3 juta rupiah lho. Nah kids, itu dia manfaat dari bermain Lego. Bagaimana kamu tahu fakta lain atau manfaat lain dari bermain Lego? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.